Nah itu tanggapan dari masyarakat DKI Jakarta nih, langsung saja kalau begitu saya pengen tanya sama Bu Beti. Bu Beti tadi udah ada harapan dan juga tanggapan dari masyarakat DKI Jakarta nih, apalagi mengusung tema reformasi birokrasi yang akan dilangsungkan hari ini ya. Nah itu apakah sesuai dengan harapan dan juga tanggapan masyarakat Jakarta tadi? Ya, ternyata harapan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan debat cukup antusias ya, sangat antusias bahkan. Karena ini semua media televisi akan menayangkan secara live kegiatan debat kita, semua mas. Dan saya dengar ada dua stasiun TV luar negeri yang juga akan ikut nyolok dan live di medianya. Artinya terkait dengan pilihan tema itu adalah hasil dari pembicaraan kami ketika kemudian mesti menurunkan debat umum. Ini kan ada tema debat umum yang diatur dalam peraturan KPU. Lalu kemudian kita mencoba menyaring aspirasi, kami bikin SGD, kira-kira apa nih tema debat yang paling oke untuk DKI Jakarta untuk tiga kali masa debat. Dan akhirnya salah satunya adalah reformasi birokrasi. Dan karena itu satu nafas dengan pelayanan publik dan kemudian penataan kawasan perkotaan. Artinya apakah begini Ibu Beti, apakah ini benar-benar pilihan tema yang dipilih oleh KPU ini benar-benar menutup apa yang menjadi keinginan masyarakat, benar-benar mencakup apa yang menjadi ekspektasi dari masyarakat Ibu Kota? Jadi kan ada tiga tema debat. Debat pertama kemarin adalah tentang pembangunan sosial ekonomi. Jadi ada subtema-subtema dan kami rasa itu terlalu besar. Jadi tidak cukup membahas sosial ekonomi selama 90 menit. Nah yang sekarang ini adalah tentang reformasi birokrasi dan pelayanan publik serta penataan kawasan perkotaan. Dan ini menjadi harapan karena kami sudah FGD mbak. Jadi sebelum kemudian memutuskan ada beberapa subtema-subtema kecil dari enam tema yang disampaikan oleh KPU RI, kemudian inilah dirasa untuk tema tahap kedua ini dengan membahas tentang itu. Oke, berarti tema hari ini ada reformasi dan juga birokrasi begitu ya? Reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Serta penataan kawasan perkotaan. Serta penataan kawasan perkotaan ketika dibandingkan debat pertama dengan debat kedua. Debat pertama durasi kurang lebih 90 menit begitu. Kabarnya di debat kedua ini akan ada penambahan durasi dan moderator juga akan ditambah. Iya, jadi untuk debat putaran kedua, kemarin kan debatnya aja 90 menit mas. Sekarang debatnya aja 120 menit, tambah komersial break 30. Jadi rangkaiannya itu dari setengah 8 malam sampai pukul 10 malam. Apa Bu Beti yang menjadi alasan dari pihak KPU untuk memberi tambahan waktu? Apakah agar para pasron ini bisa lebih tajam untuk menyampaikan apa yang menjadi visi-visi mereka? Betul Mbak. Jadi evaluasi pada tahap pertama, 90 menit itu dirasa kurang mengeksplore gitu. Kira-kira apa sih perbedaan yang lebih tajam lagi terkait dengan tawaran solusinya untuk Jakarta 5 tahun di masa yang akan datang. Jadi tetap dengan 6 segmen, tapi tambahan durasi waktunya, setiap pasangan itu kita tambah. Jadi mereka tuh lebih ekspresif, lebih bisa memberikan gambaran terkait dengan solusi yang ingin mereka tawarkan. Bu Beti berbicara tentang ekspresif, disini sudah ada pakar mikro ekspresi Mbak Popi. Mbak Popi, ketika melihat debat pertama, ada pasang nomor 1, A.Y. Sylvie, terus nomor 2, B.S. Kecaya Purnama, Sapo Jarot, ketiga, Sandi Uno. Anda melihatnya seperti apa nih? Saya melihatnya gini, bicara di hadapan pak halayak umum gitu kan, itu kekuatannya adalah kemampuan untuk bisa public speaking. Ya. Nah, kalau orang ini tidak latihan, bicara mengenai public speaking berarti dia harus latihan. Nah, kalau nggak latihan, maka dia nggak akan begitu optimal. Satu, kedua, kemampuan untuk bisa mengelola emosinya yang baik. Jadi, sehafal-hafalnya, kan pasti ngafalin nih. Betul. Sehafal-hafalnya kalau dia udah nervous, udah berdebat dengan saingannya, itu pasti langsung ngedrop dan, kalimatnya muncul jadi, bisa tadi nyawa ngomong, jadi berantakan. Nah, itu beberapa kali saya melihat pada saat mereka debat itu. Kekuatan adalah manajemen waktu, kemudian latihan. Oke. Nah, kalau misalnya yang bersangkutan itu tidak latihan, dia menguasai by data, nah itu artinya tidak akan terlihat lebih elegan. Nah, yang latihan akan terlihat lebih elegan. Oke, Mbak Popi, ada tiga kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Mungkin kita agak lebih detail ya. Reza, kita mulai dari pasangan Nenohor 1, Agus Arimurti, dan juga Silviana Murni. Banyak begitu yang mengatakan bahwa kok sepertinya kelihatan Pak Agus seperti terlihat memaksakan senyum. Mbak Popi melihat itu juga? Ada tayangan? Boleh ditampilin? Kita akan melihat ini adalah pada saat debat pertama kemarin di tanggal 13 Januari 2017. Pada saat bicara ini terlihat, emosinya terlihat lebih baik daripada yang beberapa kali mau sebelumnya ya. Artinya ini terlihat lebih baik, lebih tenang. Di menit-menit pertama maksud Mbak Popi ya? Iya, dan lebih cair setelah lebih relax. Tapi sebenarnya... Cuman emosinya terlihat, emosinya terlihat pada saat di feedback. Gitu loh pada saat di feedback. Nah, iya akan terlihat kalau kita benar-benar melihat itu semuanya tayangannya. Beliau ini terlihat lebih gugup pada saat muncul menit dimainkan. Itu langsung gelagapan terakhirnya gitu loh. Jadi langsung kebawa kepikirannya. Jadi apa yang diucapkan langsung sleep of time. Jadi susah untuk disampaikan gitu. Terdiam sebentar sekian detik adjustable. Jadi tubuh karena misalnya ada pressure dia akan terdiam dulu. Baru dia berpikir apa yang harus dipikirkan lagi. Mbak Popi kalau kita melihat karakter wajah dari Pak Agus sebenarnya tipe wajah yang smiley face atau memang yang berwajah datar, berwajah netral atau gimana? Itu perlu dipahami bahwa micro expression kita tidak membaca fisiognomi tapi per frame by frame. Jadi kalau ditanyakan kita akan melihat ekspresinya per 0,4 detik. Tapi kalau memang baseline-nya beliau ini memang tenang. Baseline-nya memang tenang. Jadi akan sulit misalnya orang mendeteksi apakah dia marah atau apa. Tapi itu model seorang pejabat kan memang harus terlihat cool. Tapi ketika Mbak Popi menyatakan bahwa pasal menurut Satol ini merupakan orang yang cukup tenang. Ketika banyak salih gerakan tangan yang dilakukan seperti yang kita lihat di sini dan genggaman kertas ini apakah bisa melihat apa sebenarnya yang di ekspresikan? Ini menggambarkan ia adalah dalam kondisi yang berapi-api, semangat. Kemudian ada penakanan-penakanan. Jadi kalau tangan ini adalah menunjukkan locking hand. Locking hand itu artinya dia menunjukkan satu penyampaian bahasa tubuh gitu loh. Nah ini ingin menyampaikan gitu loh. Seperti ini kita akan melihat lagi. Ini berkali-kali. Nah ini dia. Lagi-lagi tangan kanan. Ini ya kalimatnya. Kalimatnya yang disampaikannya apa gitu kan. Dan kalau misalnya tangan kanan itu, jadi tangan kiri itu memegang poin-poin yang disampaikan. Tangan kanan itu ingin memberikan penakanan atas statement yang disampaikan. Nah tapi saya yang kita akan enggak dengar. Oh ini suaranya. Untuk membantu mereka ingat sementara. Dan biayanya ataupun anggarannya pun sangat terukur. 400 ribu sebulan, 5 juta setahun. Dikali 128 ribu 650 miliar. Tidak ada apa-apa. Kalau ada pemimpin yang ingin membantu rakyatnya berdasarkan konstitusi. Nah disini udah mulai ada kelihatan emosinya ya. Jadi wajahnya udah mulai pegang gitu loh. Bapak Pupi bisa kan kita katakan bahwa Pak Agus ini sebenarnya dengan gerakan tangannya adalah salah satu cara untuk menenangkan diri. Untuk menjawab. Kalau menenangkan diri orang akan lebih cenderung memegang tangan seperti ini. Gitu loh menenangkan diri. Tapi kalau misalnya dia menekankan seperti ini, ini adalah penekanan. Jadi kalau misalnya body language itu dia menekankan seperti ini. Dan ada beberapa model orang untuk namanya bicara di halayak ramai. Ada yang tangannya ke atas, ada yang ke tengah. Beliau ini lebih ke arah tengah. Tengah ini menggambarkan hampir seperti ayahnya ya. Pak SBY kalau bicara pasti pidatoin lebih cenderung ke tengah. Cuma keperbedaannya Mas Agus ini lebih enerjik dibanding Pak SBY. Kalau Pak SBY kan lebih tenang gitu. Lebih tenang lagi. Kalau ini lebih ada terlihat emosi pada saat di feedback. Tapi awalnya lebih tenang nih. Jadi agak terpancing nih emosi pada saat udah di feedback. Kaitannya sama kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Pak Ahok sempat feedback. Ini kan Pak Agus kan. Betul. Nah Mbak Pupi, tadi tangan sudah kita bahas banyak yang bergerak begitu. Tadi body language juga secara tidak langsung, secara tidak sadar. Gerakan kanan-kiri juga sempat dilakukan oleh Pak Agus. Anda melihatnya? Ya seperti itu. Memang jadi kalau misalnya orang kalau menguasai panggung. Dia akan berani berjalan ke tengah berjalan. Tidak too much jatohnya? Kalau gerakannya berlebihan memang Kak. Jadi gini. Seperti kita ngambil Pak Barah Obama ya. Presiden Barah Obama. Dia itu memang dilatih. Dilatih jadi kalau misalnya dia berdiri. Kondisinya tegak gini. Kalau itu penting dia akan bergerak maju. Jadi sekarang ini kalau public speaking itu minimalis. Bisa dibilang adalah sebaiknya minimalis. Nah tapi kalau terlalu banyak. Tadi akan menimbulkan kayaknya terlalu mengumbar. Kita ke pasangannya. Terlalu mengumbar keberlebihan. Mbak Popi ke Bu Silvi. Kalau Mbak Popi melihat Bu Silvi lebih ke karakter yang bagaimana. Soalnya Bu Silvi itu kan melihat lebih tenang dari Pak Agus ya ketika debat pertama. Saya justru melihat kebanyakan dominasi pada saat menyampaikan jawaban. Jawaban itu adalah Mas Agus ini dibanding Ibu Silvi. Ibu Silvi maju pada saat poin yang ia kuasai banget. Yaitu karena ia adalah merupakan pada saat itu di deputi dari pariwisataan. Jadi artinya pada saat Pak Agus bicara sesuatu. Nah ini kayaknya Bu Silvi ini maju nih. Dia bisa mengkontor dengan pada saat itu jadi seperti itu. Tapi yang lainnya lebih banyak Mas Agus yang bicara. Itu tergambarkan pada saat bahwa pembagian penugasan yang lebih dominan yang mana. Oke kalau kita melihat bahwa ketika Pak Agus berbicara begitu Bu Silvi diam dan tertunduk. Apakah ini ada memiliki artinya juga Mbak Popi? Kalau misalnya orang tertunduk tuh kita gak bisa, saya perlu dapet statement ya gitu kan. Maksudnya tertunduk itu bisa berbagai macam. Bisa malu, bisa menghafal, bisa juga memberikan tanda-tanda tertentu. Atau bisa juga membaca. Oke. Gitu loh. Nah pada saat itu kontennya apa gitu loh. Oke. Selanjutnya pasangan nomor satu sudah. Kita akan melihat pasangan nomor dua. Ini ada Basuki Cepernama Duga Seful Jarut Hidayat. Boleh ditampilkan kita akan melihat bersama ini. Pasangan nomor dua ini. Nah ini dia. Banyak yang menyatakan. Anda menyatakan seperti apa nih? Mbak Popi banyak menyatakan mereka ini lebih konsisten dan juga lebih tenang. Apakah karena memang mereka sudah punya pengalaman sebelumnya untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Saya agak menarik ya. Kalau kita lihat Pak Ahok cara duduknya nih seperti tertunduk lemas begitu. Jadi gini kalau sampai ini nih kayaknya lagi. Jadi Pak Ahok itu saya gak melihat ia mempelajari. Tidak terlihat sekali public speakingnya gitu loh. Kurang banget public speakingnya ya dibanding keduanya gitu loh. Gak terlihat banget. Cuman santai banget. Maksudnya menguasai banget gitu loh menguasai. Jadi kelebihannya si Pak Ahok dengan Pak Jarut ini adalah menguasai persoalan pada saat itu. Oke. Kontennya gitu menguasai. Karena dia incumbent. Karena incumbent dan itu kekuatan dari incumbent dimanapun pasti memasukkan data. Berpengalaman begitu ya Pak Koke. Cuman tadi kan. Nih lihat. Jadi. Lihat ekspresinya pada saat. Nah pada saat si Pak Jarut menceritakan sesuatu. Kemenyampaikan sesuatu. Pak Ahok tuh ber. Apa namanya. Berkerut. Keningnya berkerut. Menyatu gitu kan. Dia mendengarkan dengan seksama sampai posisinya begini nih dengerin gitu kan. Terus pas Pak Jarut lagi bicara lagi. Iya sesekali sempat mengingin lagi. Iya aduh gak benar itu tuh. Jadi dia lagi berusaha menghafal. Membaca atau mengingat data yang ada gitu loh. Oke. Nah itu. Kemudian. Yang menariknya lagi. Penekanan pada. Jadi kalau micro expression tidak menyampaikan dari ekspresinya saja. Tapi juga verbal konten gitu loh. Saya melihat adalah Pak Ahok tuh berkali-kali ngomong begini. Kita akan mengalami. Sudah sewajarnya untuk mengalami perubahan untuk kepribadian. Atau sikap lah gitu kan. Itu pengulangan-pengulangan. Artinya sebenarnya beliau mau ngasih tau. Saya berubah nih. Kepribadian. Oke. Sebelum kita mulai. Kita akan melihat tadi ekspresinya Pak Ahok. Bahwa beberapa kali menggerakkan tangan. Tangan diketuk-ketuk. Terus beberapa kali juga menggenggam. Nah kalau sampai tangannya di bawah dimain-main kayak gini ada kecemasan nih. Kalau Anda lihat di bawah itu tuh. Nah kalau masih tekan gini tak dulu. Kalau itu masih tau. Tapi kalau tangannya di bawah. Nah tadi ini tuh menenangkan diri. Oke. Menenangkan diri. Jadi agak sedikit khawatir dengan Pak Jerot. Tengok. Datanya bener gak ya? Gitu loh. Ada seperti itu gitu. Menenangkan diri. Agak kecemasan ya. Seperti itu ya. Oke. Tapi Mbak Popi kalau Mbak Popi berbicara seputar gaya. Nah kalau sampai begini nih. Sampai gerak-gerak gini nih. Itu udah gak sabar. Tipikal beliau itu berarti kan. Jadi kalau orang kakinya digoyang-goyangin. Itu orang bukan di belakang meja. Dia senang jalan. Dia senang bergerak. Oke. Tapi ini bukan menunjukkan kegugupan ya Mbak Popi. Kalau sampai seperti ini. Duh, dududu, dududu. Nanti ya pasti. Jadi seperti orang yang memainkan. Duh, dududu, dudu. bener gak nih ya, bener gak nih, agak keraguan-raguan seperti itu, atas yang disampaikan oleh rekan ya oke, nah ketika rekannya menyampaikan, walaupun memang debat kemarin kita juga sama-sama melihat lebih mendominasi Pak Basuki Cia Purnama, Anda melihat Pak Jarot Saiflu Hidayat bagaimana ketika menyampaikan pembagiannya mereka jauh lebih baik sih, pembagian untuk majunya itu jauh lebih baik nah saya melihat ada poin-poin, nah Pak Ahok nih kayaknya tertawa-tawa tuh ada makna sendiri nih sudah gak sabar ya berarti kan, nah kalau Pak Jarot ini kan lebih tenang, pada saat dia dicerit tangannya dekan-tekankan seperti ini, sama juga dengan tadi Pak Mas Agus, nah mereka kan kita pelatiin mereka kan duduk aja gak jalan-jalan gitu loh, kalau Mas Agus agak jalan-jalan, artinya gambarannya adalah public speaking ini dibelajarin nih, gitu loh, kalau ini kayaknya gak pake public speaking gitu loh jadi artinya seperti itu, terus pada saat penekanan-penekanan, cuma saya melihat ada kode-kode tertentu ya mereka seperti pembagian tugas, jadi seperti pada saat Pak Ahok bicaranya agak sedikit emosi tuh apa nah ini kayaknya tugasnya Pak Jarot yang nenang-nenangin gitu, jadi mereka main kode ya mohon maaf ya seperti ada kode-kode tertentu ya, saya pahami kalau saya menangkap pembicaraan dari Mbak Popi, ini berarti menadakan diam sejenak, tenang sejenak karena kita akan kembali lagi Mbak Popi, berbicara terkait dengan bagaimana mikro ekspresi di pasangan cara nomor urut tiga, sesaat lagi Pemirsa, jadi tetap bersama kami di Anius Paki selamat menikmati